Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai bang head Apa kabar kalian Semoga kalian sehat-sehat saja ya Dan selalu diberikan Kemudahan Keberkahan dalam menjalankan Aktivitas sehari-hari Oke sahabatku semua Di sore hari ini Sambil menunggu Beduk berbuka puasa Kita akan Berbagi cerita Berbagi tips Berbagi pengalaman Seputar bonsai kelapa Seperti teman-teman lihat Kali ini Saya sedang melakukan Pengecatan menggunakan Plitur Kelapa ini Umurnya Hampir 8 bulan Sekaligus Mempercantik penampilannya Agar Lebih menarik Lebih menarik Dan lebih Kinclong Batoknya Sekitar Tiga bulan yang lalu Memang sudah Di Plitur Tapi warnanya Sudah sedikit Memudar Dan kali ini Kita lakukan Lagi Untuk Permajaan Sekaligus Mengecat Akar Dari Kelapa ini Jadi teman-teman Untuk Amannya Kalau kita ingin Mengecat Akar Kita perhatikan Dulu Kondisi akarnya Kalau akarnya Sudah berwarna Coklat Tua Nah itu Aman Untuk kita Lakukan Mengecatan Atau Pemernisan Tetapi Kalau akarnya Masih Mudah Berwarna Putih Sangat Riskan Sekali Mati Jadi teman-teman Lihat dulu Kondisi akarnya Bagaimana Baru Dilakukan Pengecatan Seperti Itulah Teman-teman Kalau kita ingin Mengecat Akar Bonsai Kelapa Kita Sangat perlu Sekali Diperhatikan Warna Dari Akar Itu Kalau Dia sudah Coklat Tua Itu Aman Nah Seperti Yang Saya Cat Ini Pertama Saya Hanya Melakukan Pengecatan Pada Batoknya Saja Tiga Bulan Yang Lalu Tapi Akarnya Belum Saya Lakukan Pengecatan Karena Saya Menganggap Belum Siap Dicat Karena Warnanya Masih 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 Sangat Mudah Sekali K Tiga selamat menikmati selamat menikmati nah teman-temanku inilah sedikit tips singkat dari saya jika ingin teman-teman mau mengecat akar bonsai kelapa yang paling penting yang paling utama teman-teman perhatikan adalah warna dari akar kalau dia sudah coklat tua aman untuk dilakukan pengecatan tapi kalau belum coklat tua masih muda sangat risikan bonsai kelapa kita akan mati sampai jumpa teman-teman wassalam